Halo, selamat datang kembali semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Uji Hati Bidodo. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja, bukan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafian, tiada halangan suatu apa. Dilancarkan risiko dan usahanya, dipermudah semua urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa. Teman-temanku semuanya, di beberapa videoku yang lalu, saya jalan-jalan. Dan kali ini saya ingin kembali ke rutinitas saya, yaitu memasak. Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin memasak. Sup ala Hongkong, yaitu sup ikan. Sup ikan ini sangat disukai oleh orang Cina, karena tinggi nutrisi dan isinya. Dan siapa saja bisa mengkonsumsinya, teman-temannya, dari anak-anak sampai lanjut usia. Sup ini bisa dikonsumsi dengan diminum begitu saja, dan bisa dibikin mie kuah sup ikan. Untuk video kali ini, saya ingin membuatnya mie kuah sup ikan. Apa saja bahan-bahannya, teman-teman? Nah, ini bahan-bahannya. Ikan. Untuk ikan, selera kalian masing-masing, teman-teman ya. Mau ikan apa, tapi ikan yang aku guna ini ikan kecil-kecil. Kemudian, Elmat, Muartel, Bawang bumbai, Dan kentang. Nah, semua bahan kita cuci bersih, kita potong-potong. Kemudian, kita rebus, teman-teman ya. Untuk ikannya, kita cuci bersih, kita buang kepalanya, kemudian kita tiriskan sampai airnya kering. Kemudian, kita panaskan wajan, kasih jahe. Setelah wajan panas, masukkan ikannya. Kemudian, setelah kira-kira mengering, Kita balik. Kita goreng sampai mengering, Atau warnanya kekuning-kuningan. Dan aroma wangi dari ikan itu keluar. Setelah itu, Kita tuangkan air yang sudah mendidih, Kedalam gorengan ikan tadi, teman-teman ya. Nah, setelah itu, besarkan api. Tunggu sampai mendidih penuh. Setelah itu, kita tutup. Kita kecilkan api. Rebus kira-kira 1 jam. Dengan api kecil. Setelah itu, Kira-kira 1 jam. Kita besarkan api lagi. Dengan tujuan, Agar supnya mendidih secara maksimal. Dengan demikian, aroma dan rasa dari sup ikan tadi keluar. Nah, teman-temanku semuanya. Setelah itu, Kita kasih garam. Kita matikan api. Kemudian, kita saring. Kita cuma butuh supnya saja, teman-temannya. Untuk yang lain, kita buang. Nah, sup ini bisa kalian konsumsi beberapa hari, teman-teman ya. Kita masukkan di lemari es. Untuk teman-temanku semuanya yang baru menemukan video saya, Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman-temanku yang sudah dukung channel saya, Saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa, salam sukses dari saya, Puji Hati Widodo. Thank you for watching. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.